Jajaran Kepolisian Polres Sarolangun melaksanakan penelitiban dan penindakan usaha penambangan emas tanpa izin oleh Tim Gabungan Operasi Peti Polres Sarolangun, Kodim 0420 Sarko, Satpol PP Kabupaten Sarolangun, dan BNPB Kabupaten Sarolangun membuahkan hasil. Dengan dimusnahkan 4 unit kapal diisi nyalir kuat untuk kegiatan penambangan emas ilegal. Tim Operasi Peti di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Batin Lampang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berhasil menemukan 2 unit kapal yang digunakan sebagai alat usaha penambangan emas tanpa izin dan tanpa pemilik. Kedua unit kapal selanjutnya dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar dan ditenggelamkan. Langsung ditempat. Tidak hanya itu, Tim Operasi Peti juga menyisir ke Desa Batu Penyambung, Kecamatan Batin Lapan. Alhasil Tim Gabungan kembali menjumpai 2 unit kapal yang digunakan untuk alat usaha peti. Saat itu juga dilakukan penindakan dengan hal yang sama, dibakar di tempat. Kapol Resarolangun juga menerangkan Pol Resarolangun dengan menggandeng dinas atau instansi terkait melaksanakan kegiatan penertiban aktivitas peti karena sudah menjadi permasalahan sosial di masyarakat, khususnya dalam beberapa wilayah di Kabupaten Sarolangun. Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan penertiban peti di Kecamatan Batin Lapan dengan melakukan penenggelaman kepada 2 unit dompeng kapal. Kali ini menjawab adanya pengaduan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh di Kecamatan Batin Lapan dan juga sebagai komitmen kami untuk melakukan penindakan kepada peti. Terima kasih telah menonton!